Pemirsa kecelakaan melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Nasional Bandung-Jirbon di kawasan Cikendel, Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin Pagi. Sejumlah siswa yang menjadi penumpang angkutan kota mengalami luka-luka. Dalam video materi yang direkam warga, tampak sejumlah mobil yang terlibat tabrakan ringsek pada bagian depan serta sejumlah siswa SMP penumpang angkutan kota nampak menangis di sisi jalan. Lantaran mengalami luka-luka. Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni minibus, angkutan kota, dan truk boks pengangkut paket. Ketiga mobil tersebut terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Bandung-Jirbon tepatnya di kawasan Cikendel, Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin Pagi 13 November 2023. Menurut sopir truk boks, insiden kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 6 pagi. Kronologisnya truk bernomor polisi B9163SYQ yang sedang melaju dari arah Cirebon ke Bandung tiba-tiba ditablak mobil minibus Avanza berplat E1649QM yang melaju kencang dari arah berlawanan. Sebelum menabrak truk, minibus Avanza menabrak satu unit angkot jurusan Sumedang Cilonyi hingga kedua mobil ringsek pada bagian depan. Kejadiannya sekitar jam 6 kurang. Saya dari arah Cirebon mau ke Bandung. Posisi saya di belakang angkot sekitar jarak 20 meter. Setahu saya, saya melihat mobil Avanza itu lagi nyalip. Lagi nyalip, posisinya dia kencang, nabrak angkot yang dari arah Cirebon ke Bandung. Terus mental ke mobil yang saya bawa. Hmm, alah berlawanan. Dua. Dua kendaraan. Tiga sama Avanza-nya? Ya, tiga sama Avanza-nya. Kalau korban jiwa, Alhamdulillah nggak ada. Cuma korban luka-luka ringan aja, kayak supir angkotnya sama penumpang angkot. Akibat kecelakaan tersebut, 11 orang mengalami luka-luka di bawah Kepuskesmas Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Dari kesebelah seorang tersebut, 4 orang diantaranya, 3 siswa SMP dan supir angkot diberikan penanganan khusus selantaran mengalami luka pada bagian kepala dan kaki. Sementara itu, kasus kecelakaan ini tengah dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP guna mencari tahu penyebab pasti kecelakaan tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.